Intro Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jateng, Komisaris Polisi Hasin Setiawan dalam sosialisasi deradikalisasi DPW LDI Jawa Tengah di Ponpes Trisukses Cilatsap, Jawa Tengah pada 28 Juli meminta Santri Ponpes Binaan LDI untuk mengingat perjuangan para funding funders bangsa. Generasi bangsa harus meneruskan perjuangan dan semangat persatuan para pahlawan yaitu NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan semangat Bineka Tunggal Ika. Berikut penjelasannya. Karena pemuda selain sebagai agen perubahan, pemuda sebagai agen pembangunan. Mau dibangun seperti apa bangsa kita ini? Mujadi khilafah atau mujadi NKRI? Tetap berpegang teguh pada empat pilar. Pancasila, NKRI, Bineka Tunggal Ika dan Undang-Undang 45. Kemudian, pemuda sebagai agen pembaruan dan juga membangun pendidikan serta semangat juang yang tinggi. Sesuai dengan tema nasionalisme dan semangat bela negara bagi generasi muda, santri. Dalam hal ini, sebagai pemuda harus mempunyai jiwa kebangsaan dan patriotisme. Yaitu, pemuda sebagai think of thinker. Sebagai pemikir dan sebagai pejuang. Kalau tokoh-tokoh bangsa dulu itu, banyakmu semangat disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, bukan hanya harta, bukan hanya dengan pejuangan tetesan darah, nyawa pun dikorbankan. Oleh karena itu, mari kita pertahankan bangsa ini jangan sampai terpengaruh dengan paham-paham yang radikal itu, sehingga negara ini tetap dalam keadaan aman dan tenterang. Next, Bapak. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.